Intro Halo semuanya, balik lagi di channel Ujaraner Sudah sekitar 2 bulan lamanya gue gak upload video baru Dikarenakan setelah gue diterima pekerja Gue belum bisa mengatur waktu gue untuk kerja, istirahat, bahkan membuat konten Tapi diselah-selah kesibukan gue Gue menyempatkan diri untuk membaca semua komentar kalian yang ada di video-video gue sebelumnya Gue ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu memberikan video ini Dan juga komentar positif di setiap video yang gue buat Selain itu, banyak juga pertanyaan yang masuk di instagram gue At Ujaraner yang bertanya seperti ini Bang, jenis soal seperti apa sih yang sering muncul saat kita tes psikotest? Nah, karena pertanyaan itu, di video kali ini gue akan berbagi pengalaman gue pribadi Selama mengikuti tes loongan kerja Kira-kira soal seperti apa sih yang sering muncul saat psikotest? Nah, perlu kalian ketahui jawaban yang akan gue berikan kepada kalian Berdasarkan pengalaman gue pribadi Jadi, jika kalian punya pengalaman juga Kalian bisa tuliskan di bawah kolom komentar video ini Agar bisa berbagi dengan semua yang nonton video ini Nah, awal mulai ceritanya Gue pernah menganggur selama 3 bulan Dan selama itu, gue sudah mengikuti seleksi pekerjaan Sebanyak 15-20 perusahaan Perusahaannya pun beragam Ada dari perusahaan yang bergerak di bidang retail Ada yang bergerak di bidang perbankan Bahkan ada yang bergerak di bidang BUMN Jika dipresentasikan, sekitar 80% perusahaan yang gue lamar adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail Karena basic pendidikan dan pengalaman yang gue miliki lebih banyak di bidang retail Sehingga peluang kerja yang akan gue dapatkan akan semakin besar Ada hal unik yang gue dapatkan ketika mengikuti psikotest di suatu perusahaan retail Tanpa disadari, jenis soal seperti itu selalu muncul meskipun dengan bentuk yang berbeda Nah, tips buat kalian yang ingin mengikuti tes psikotest di perusahaan yang bergerak di bidang retail Kalian wajib pelajari jenis soal seperti ini Ya, itu adalah tes pola gambar Atau biasa disebut dengan tes visual spasial Untuk menjawab soal ini, kalian cukup pilih gambar yang akan terjadi selanjutnya Bentuk perubahannya seperti apa dari soal yang diberikan Nah, salah satu contoh soal beserta jawabannya adalah seperti ini Tes visual spasial ini adalah tes yang termasuk dalam menguji kecerdasan seorang pelamar Untuk itu, kalian perlu banyak latihan penelaran serta konsentrasi yang baik Gue gak tau kenapa, setiap perusahaan retail yang gue ikutin seleksinya selalu memunculkan jenis soal seperti itu Bahkan gue pernah, saat mengikuti tes seleksi, pihak HRD memberikan lembar jawaban soal yang isinya hanya soal seperti itu Mungkin bagi mereka, dengan soal seperti itu sudah cukup memberikan keyakinan bahwa pelamar memenuhi sesuai dengan standar perusahaan Selanjutnya adalah untuk soal psikotest di perusahaan di luar retail seperti perbankan ataupun BUMN Menurut gue pribadi, soal yang mereka berikan itu jauh lebih banyak jenisnya Ada jenis soal ejaan kata, ada jenis soal persamaan kata, lawan kata, logika, tes gambar, ataupun yang lainnya Tapi jangan khawatir, untuk mempelajari soal itu semua, gue udah siapin videonya Kalian bisa pelajari video-video tersebut dari soal persamaan kata, ejaan kata, ataupun lainnya Kalian bisa cek di video-video gue sebelumnya, atau cek link deskripsi yang ada di bawah video ini Ya, sebelum mengakhiri video ini, gue mau kasih tips buat kalian yang ingin menjalani tes psikotest Banyak sekali jenis soal yang akan diberikan oleh perusahaan Tetapi, sebenarnya, jika dipersempit lagi, hanya ada 2 jenis psikotest yang akan diberikan perusahaan Yang pertama yaitu, jenis soal psikotest dengan tujuan untuk mengetahui kecerdasan seorang pelamar Yang kedua adalah jenis soal psikotest yang bertujuan untuk mengetahui karakter dari seorang pelamar Nah, khusus untuk soal psikotest mengetahui tingkat kecerdasan seorang pelamar Kalian harus banyak belajar, karena banyak banget referensi yang bisa kalian cari Kalian bisa cari soal-soalnya melalui internet, bisa membeli buku-buku psikotest, atau bahkan membeli buku-buku berbentuk e-book yang sudah disediakan oleh para pakar HRD secara online Semakin banyak kalian belajar, semakin banyak pula peluang yang akan kalian dapatkan untuk bisa diterima di perusahaan yang kalian inginkan Serta, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada sang pencipta agar sekalian diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap prosesnya Oke semuanya, itu aja video soal psikotest yang sering muncul berdasarkan pengalaman gue pribadi Like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe channel Ujaraner, karena masih banyak informasi penting dan hiburan yang ingin gue bagikan kepada kalian Sekalian gue mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel ini Hingga sekarang sudah menembus di angka 20 ribu subscriber Tanpa dukungan kalian, mungkin gue udah berhenti dari dunia youtube Gue udah berhenti dari dunia sebagai konten kreator Dan hal yang akan gue lakukan mungkin hanya jadi penonton saja Sekali lagi, gue ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian dengan mensubscribe channel ini Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata Gue Ujaraner, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye